Pada ekspedisi kita kali ini, kita gak sengaja menemukan penampakan salah satu burung mitos, burung mistis yang paling langka di tanah jawa Burung tua ini adalah salah satu burung parasit yang tidak bisa membangun sarangnya sendiri Dia menitupkan telurnya di burung lain Nah disini inangnya adalah burung kapodang emas yang juga burung mitos yang susah ditemuin juga di tanah jawa akibat perburuan liar Konon kabarnya si burung tua ini adalah peliharaan raja-raja di jaman dulu ya Raja-raja jawa dan para bangsawan jaman dulu Makanya gak heran kalau sejak jaman dulu burung ini juga sudah diburu untuk dijadikan kelangenan Halo teman-teman, apa kabar? ketemu lagi di BDB Channel Kali ini kita masih pemantauan burung-burung di pulau rambut surganya para burung nih di ibu kota Jarang teman-teman yang menyangka disini di ibu kota Jakarta masih ada tempat seperti ini Surga para burung, sebuah pulau yang ini memang tempatnya burung-burung berkumpul disini Suwaka Marga Satwa Pulau Rambut namanya Awalnya kami memulai ekspedisi ke pulau rambut ini Tidak ada bayangan untuk mencari keberadaan burung tuwu ini Jadi memang ini kesempatan langka yang kita dapatkan secara tidak sengaja Makanya seneng banget dapat momen-momen seperti ini Karena kita juga gak ngebayang kalau ternyata ada burung tuwu di pulau ini Hari ini juga banget ya Ini belantara loh ini Dekat di sini ya Target buruan kita sebenarnya burung kacar sama burung kepudang emas ya Untuk burung kicauan Tapi sementara burung-burung air yang lain kan disini ribuan dan banyak spesiesnya juga Makanya kita fokus dulu ke burung kicauan Di hari pertama dan kedua itu kita coba ini dulu pantau dulu Kita amatin dulu ada apa aja sih burung-burungnya dan dimana lokasi yang paling mudah untuk menemukan burung-burung ini Karena kita juga baru pertama kali jadi memang harus observasi tempatnya dulu Gelap loh disini teman-teman Nih 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 Bisa di lihat nih Ini gelap Jadi kebiasaan burung-burung Kita harus ngamati burung itu di ini ya Di tempat dimana dia biasa hingga Kayak disini ada ranting-ranting ini kan Disini tempat terbuka Ada ranting-ranting Nah ini yang kita tubuh disini mereka Ternyata di pulau Bukan hanya di daratannya Di pulau Daratan di pulau ya Itu burung-burung kicau banyak banget Itu entah dulu gimana mereka datangnya kesini Kita juga kurang tahu Ini juga pulaunya pulau terbatas Sebenarnya luasnya hanya 45 hektare Untuk daratannya Tapi disini banyak banget burung-burung kicau yang ada disini ya Entah gimana mereka datangnya Yang jelas disini banyak burung kicau Banyak burung air Burung air memang udah disini kerajaan burung ya Hari pertama dan hari kedua itu ya full untuk observasi wilayah Kita coba masuk ke hutan Kita amatin burungnya ada dimana sih Biasanya burung-burung itu Karena memang ternyata di pulau rambut ini Area-nya masing-masing ya Ada bagian utara Ada bagian selatan Ada bagian barat Jadi memang Tempat untuk burung-burungnya itu beda-beda Tepat di hari keempat Saat asik-asik merekam burung kebodang emas ya Jadi memang Kita lagi fokus Untuk merekam kebodang emas Tiba-tiba si Tuwu itu datang Datang dengan sendirinya ya Jadi memang Biasa Kalau si Tuwu itu Karena burungnya gede Jadi memang suaranya juga keras Awalnya kita juga Mendengar ya Di hari pertama Kedua sampai hari keempat ini Sering mendengar suara burung ini Di tengah belantara Cuman karena pohonnya juga tinggi-tinggi Kita juga gak nyangka Kalau itu burung Tuwu Karena disini juga riuh banget Suara burung air Ribuan jumlahnya Jadi suaranya itu bener-bener riuh Saya sendiri juga gak nyangka Kalau itu suara burung Tuwu Dan begitu Mau nampakkan diri ya Saat kita merekam burung kebodang Sepertinya kebodangnya itu Memang lagi membangun sarang disitu Ternyata si Tuwu ini keluar lah Biasa Yang keluar Itu betinanya Betinanya itu kan Warnanya loreng ya Jadi burung Tuwu ini Antara jantan dan betinanya itu Berbeda Ini termasuk burung dimorfik Dimana penampakan jantan dan betinanya berbeda Kalau jantan itu Hitam warnanya Sedangkan kalau betina itu Warnanya trotol ya Biasanya kalau betina itu Namanya kulik Kalau yang jantan Tuwu Ini adalah salah satu burung parasit Yang menitipkan telurnya Di sarang burung lain Biasanya sih burung gagak ya Cuman ternyata disini gak ada burung gagak Dulunya ada Cuman sekarang kita gak menemukan Kalau di data arsipnya Itu ada Ditemukan burung gagak Cuman Empat hari kita observasi disini Kita gak menemukan Keberadaan si gagak ini Ini unik banget ya Karena memang burung kepodang emas itu sendiri juga langka Itu termasuk burung Itu termasuk burung mitos juga di tanah jawa Dan si burung Tuwu ini Burung parasit ini Dia mau menitipkan telurnya Inangnya itu di burung kepodang emas Yang sama-sama langka Dan catatan ya teman-teman Burung kepodang itu salah satu burung teritori Burung predator juga Yang suka mencuri sarang burung lain Anaknya itu dicuri dimakan Telurnya juga dimakan Jadi aneh ya Ini kejadian yang cukup menarik Yang kita dapatkan di hari keempat ini Selama di pulau rambut Jadi gajar banget ini burung Tuwu ini Di antara burung Tuwu Ada versi kecilnya Ini ada burung kacar Dada putih ya Ini Jawa Barat Di sini Kalau burung Kicau yang dominan Kacar sama kepodang emas ini Kalau Tuwu ini Justru ini jarang penampakannya Turun 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 Jadi Tuwu ini adalah burung yang konon kabarnya Itu di riwayatnya Burung ini adalah peliharaan raja-raja di tanah Jawa Dan memiliki kekuatan mistis Yang dipercaya sampai sekarang Makanya Dari dulu juga sampai sekarang Burung ini Selalu diburu ya Untuk dijadikan kelangenan Padahal teman-teman juga tahu sendiri Burung ini juga Populasinya juga gak pernah banyak Dan induk Inangnya Itu juga populasinya menurun Ini burung-burung disini Makanya juga burung ini Pasti tergantung dengan induk inangnya Kalau inangnya udah punah Burung ini pasti juga nanti akan ikutan punah Teman-teman Ini kita lagi Ini ya Hari ini mau pantau Burung Tuwu Karena itulah target kita Membuktikan burung Tuwu di alam liar Masih ada apa enggak Nah Apanya di sini kita Ini coba ini Tapi situasinya udah parah nih Udah gelap total Ini juga mendung ya Disini nih Burung Tuwu ini Menyukai Inggap dan bunyi itu Di balik renimbunan Pohon yang tinggi Jadi emang ditacuk-tacuk yang tinggi Suaranya kencang ya Jadi dari jauh juga udah ketahuan Dan dia makannya buah-buahan Disini juga Di pulau ini buah-buahan juga banyak ya Ada buah-buahan yang kecil-kecil itu Yang biasa dimakan Burung-burung Kapodang Burung-burung Kacar juga makan juga Meskipun kacar pemakan serangga Dia juga makan buah-buahan juga Terus ada pergam ya Disini kalau pergam putih itu Itu menguasai disini Karena jumlahnya juga banyak ya Mereka berkoloni Kalau pergam itu Begini ya Keluarga hamar pati Tapi ukurannya itu besar Global ya disini Ini sambil melihat kacar Burung kebodang Ini juga Aduh Suaranya juga luar biasa disini Ini yang mengingatkan Saya Saat masih banyak burung-burung Masih banyak berkicau Di sekitaran rumah Tapi sekarang sudah punah Ini sungguh kesempatan langka Semoga aja ini Di Sisa hari ini Beberapa waktu ke depan Kita masih tinggal di pulau rambut ini Semoga bisa menemukan lagi Keberadaan si burung-burung Tau ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax